Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Pusmida Teman-teman, di rumah masih sehat dan semangat ya Hari ini, Pusmida ingin mengajak kalian untuk mengenal salah satu binatang Minatang apa ya? Tetapi sebelumnya, Pusmida ingin mengajak kalian bermain tebak-tebakan Teman-teman, perhatikan ya Minatang ini selalu membawa rumahnya kemana pun dia pergi Dan jalannya sangat lambat teman-teman Setelah itu, minatang ini bisa hidup di air dan di darat Minatang apa ya ini? Siapa yang tahu? Siapa? Benar sekali, dia adalah kura-kura Teman-teman, hari ini kita akan mengenal kura-kura ya Siapa yang pernah melihatnya? Nah, sekarang kita akan mengenal binatang kura-kura Jadi, Pusmida bertanya, siapa yang pernah melihat binatang kura-kura? Ya, binatang kura-kura ini teman-teman, binatang yang bisa hidup di daerat dan di air Tetapi, binatang ini lebih suka hidup di daerat dan kalaupun hidup di air, dia akan hidup di air tawar Binatang ini juga membeli rumah Rumahnya ini disebut dengan tempurung atau disebut dengan apa teman-teman? Ada yang tahu, teman-teman, dari tempurung? Ya, cangkang Ketika ada pemaksa yang ingin memaksa kura-kura Kura-kura akan berlindung di dalam canangnya, teman-teman Karena dia bisa dilakukan oleh pemaksanya Selain itu, kura-kura dikembangkan dengan cara bertelur Selain itu, dikubur di dalam canang atau pasir Agar tidak dimaksa sama pemaksa Nah, itu tadi teman-teman Sedikit cerita mengenai kura-kura Oh iya, sudah lupa Teman-teman, ada yang tahu Kura-kura itu sudah ada sejak 200 tahun yang lalu, teman-teman Dan diperkirakan, kura-kura bisa bertahan hidup sampai usia 150 tahun Wow, lama banget ya, teman-teman Dan bahkan, ada lho kura-kura yang sampai setelah Runggurnya 180 tahun Di mana ya? Ada yang tahu, kura-kura itu di mana? Semoga masih tahu ya, kura-kura itu ada di luar negeri, teman-teman Sekarang kita berlatih untuk mengejah huruf ya Dengan memperhatikan video berikut ini Teman-teman, coba lihat ada gambar apa ya ini Ya, benar sekali Ada gambar kura-kura Dan ada tulisan nama kura-kura Kita sebutkan hurufnya ya Sekarang kita coba mengejahnya ya K-U-KU-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R- 1 2 3 4 5 6 ada enam gambar dan angka enam ini melambangkan banyaknya gambar yang ada di papan tulis kegiatan yang pertama teman-teman menebalkan nama binatang air yang ada di samping kemudian dipasangkan dengan gambarnya yang kedua teman-teman menghitung ada berapa gambarnya itu kemudian dilingkari angkanya sesuai dengan jumlah gambar yang ketiga teman-teman menghitung gambar disitu misalkan ada gambar ikan yang berwarna oren kita hitung 1 2 3 nah angka 3 itu kita tulis di dekat ikan yang berwarna oren dan yang keempat atau yang terakhir teman-teman menghubungkan titik ke titik sesuai dengan angkanya kerutan angka maksudnya dan nanti jadi gambar apa ya nah itu tadi teman-teman tugasnya teman-teman tapi sebelum mengerjakan tugas tadi teman-teman harus selalu membaca doa dan teman-teman bisa mengerjakannya dan apabila teman-teman kesusahan dalam mengerjakannya teman-teman bisa minta bantuan ayah atau bunda atau bahkan kakak nah itu tadi teman-teman semoga video ini tadi bermanfaat ya bagi teman-teman dan jangan lupa lalu cuci tangan dan jari keramean setelah satu lagi teman-teman harus rajin makan makanan yang berkisi cukup sekian video hari ini oh iya semuanya satu lagi lupa jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan acara link, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh